Nah, kita akan membahas mulai dari pengantar correctness proof, lalu correctness proof di iterative algorithm dan recursive algorithm. Sebelumnya untuk pengantar correctness proof, kita akan membahas tentang induksi matematis dan juga perbedaan testing dan correctness proof. Untuk induksi matematisnya sendiri, kita akan mengenal 3 langkah dalam induksi matematis. Yang pertama, itu basis induksi atau langkah basis. Nah, di sini kita langsung mulai dengan pembahasan contoh soal. Di sini kita perlu membuktikan persamaan yang menjumlahkan deretan bilangan asli sebanyak n. Di sini persamaannya n dikali n plus 1 diper 2. Kita perlu membuktikannya bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Maka, nnya sama dengan 1 kita ganti di sini. Jadi, 1 sama dengan 1 dikali 1 plus 1. Maka di sini kan hasilnya bakal menjadi 2 ya. Jadi, 2 per 2 nanti di sini. Dan tentunya, berarti itu sama dengan 1. Nah, dengan kita membuktikan seperti itu, berarti langkah induksinya atau basis induksinya benar. Lalu, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu hipotesis induksi. Di hipotesis induksi ini, sama untuk bisa dibilang dalam induksi matematis. Kita perlu membuktikan, kita asumsikan untuk n sama dengan k, maka berlaku itu k dikali k plus 1 diper 2. Nah, ketika ini berlaku, maka kita perlu membuktikan ketika n sama dengan k plus 1. Kenapa sih kita perlu membuktikan n sama dengan k plus 1? Ya, tentu untuk membuktikan persamaan ini tidak cukup dengan satu angka saja, kayak tadi n sama dengan 1 gitu. Atau dengan suatu bilangan k. Tetapi, dengan kita membuktikan k itu benar dan k plus 1 juga benar, maka itu sudah membuktikan bahwa memang persamaan ini berlaku untuk kelompok bilangan yang ingin dibuktikan di sini gitu. Jadi, dalam induksi matematik kita mengenal istilah efek domino, jadi ketika k-nya berlaku, maka k plus 1-nya berlaku juga, yang membuat k plus 2 dan k plus 3 dan seterusnya itu juga berlaku. Maka, di sini lah kenapa kita perlu buktikan n sama dengan k plus 1 itu benar. Maka, ketika n sama dengan k plus 1, di situ rumusnya menjadi k plus 1 dikali k plus 2 dibagi 2. Nah, untuk langkah induksinya, di sini ada RTP atau Ricardo Proof. Apa yang sih kita perlu buktikan? Nah, ini tadi persamaan ketika diganti n sama dengan k. Nah, di kedua ruas ini kita tambahkan, ya, kita tambahkan k plus 1. Jadinya seperti ini, tambahkan k plus 1. Ini cuma di ruas sebelah kanan, ruas sebelah kirinya tidak diperlihatkan, tetapi sebenarnya juga ditambahkan di sebelah kiri. Di sini tambahkan k plus 1, lalu tentunya kita perlu menyamakan yang namanya penyebut di sini, maka kita samakan penyebutnya jadilah k plus 1 dikali k plus 2 dibagi 2. Nah, ketika kita sudah dapat seperti ini, dan ini berarti sudah sesuai dengan persamaan untuk n sama dengan k plus 1. Ketika kita sudah dapat seperti itu, maka langkah induksi ini sudah benar dan persamaan ini terbukti. Terbukti benar untuk k dan k plus 1. Lalu kita membahas tentang perbedaan testing dan correctness proof. Nah, untuk testing kita mencoba kebenaran algoritma dengan beberapa simple input. Jadi, misalnya mungkin cuma kayak tadi gitu, n-nya semenangan 1, atau n-nya semenangan 2, dan seterusnya. Sedangkan kalau correctness proof, itu kita membuktikan kebenaran algoritma secara matematis. Tentunya dengan menggunakan induksi matematika tadi gitu. Oke, untuk correctness proof algoritma iteratif sekarang kita bahasnya. Langkah-langkahnya sendiri itu apa aja gitu yang kita perlu pahami. Pertama, kita klaim algoritma. Yang kedua, menentukan fakta. Yang ketiga, menentukan loop invariant. Yang keempat, proving correctness. Dan yang kelima itu terminasi. Kita langsung ke pembahasan soal. Di sini ada soal pertama. Soal ini diambil dari soal UTS, Analisis Kompleksitas Algoritma. Untuk tahun ajaran 2020-2021. Di semester ganjil. Soalnya di sini mengatakan bahwa berikut ini adalah algoritma untuk menjumlahkan N bilangan genap pertama. Contoh, jika N sama dengan 5, maka formula penjumlahannya adalah 2, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10. Tuliskan pembuktian kebenaran algoritma tersebut. Berikut algoritmanya. Nah, tadi kita perlu mengikuti langkah-langkah yang telah kami jelaskan tadi. Pertama, kita mulai dari klaim algoritma dulu. Klaim algoritma. Oke. Nah, di sini klaim algoritma itu kita... Apa sih di sini yang perlu dijelasin? Kita simple aja. Sebenarnya kita ngejelasin fungsi ini nge-return apa sih? Oh, kalau bilang return-nya return X. Enggak. Maksudnya return X itu... Itu kan output secara sederhananya. Tapi, dari input N ini, dia berubah dalam bentuk apa nanti di situ? Nah, kalau andaikan di soalnya tidak memberi tahu, maka kita bisa langsung lanjut dulu ke langkah berikutnya. Kita lanjut ke langkah kedua misalnya. Oke, langkah kedua. Langkah kedua kita menentukan fakta ya. Atau facts. Nah, di sini faktanya apa aja sih? Faktanya itu pertama dari variablenya itu sendiri. Jadi, X sama dengan 0, dan juga I sama dengan 1. Kita juga perlu tahu faktanya dari algoritmanya di sini. Jadi, XJ plus 1J itu merupakan pengulangannya ya. Merupakan variabel pengulangannya. Jadi, XJ plus 1 sama dengan XJ ditambah IJ dikali 2. Nah, sama ya. Sama di sini. XJ plus 1 sama dengan XJ ditambah IJ dikali 2. Lalu, untuk IJ plus 1 itu sama dengan IJ ditambah 1. Sesuai algoritmanya di atas. Oke, factsnya itu sebenarnya cuma seperti itu. Menuliskan kembali apa yang sudah ada di algoritma. Nah, lalu baru kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah loop invariant. Nah, loop invariant ini kita akan melakukan perulangan di sini. Bisa dibilang melakukan tracing. Jadi, ini ada variabel untuk variabel pengulangannya itu J. Lalu ada X. Dan juga ada I. Kita mulai dari pengulangan 0. Berarti kondisi awal ya. Jadi, 0. Sesuai faktanya. X-nya sama dengan 0. Dan I-nya sama dengan 1. Lalu, untuk pengulangan pertama. Di sini kita menerapkan langsung persamaan yang sudah ada. Jadi, XJ plus 1 sama dengan XJ plus IJ dikali 2. XJ-nya di sini berarti 0 ditambah IJ. Berarti 1 dikali 2. Nah, 0 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. I-nya di sini untuk IJ plus 1 sama dengan IJ plus 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Lanjut untuk perulangan berikutnya. Masih sama. Tapi ingat XJ-nya kita ambil dari yang sebelumnya. Berarti XJ-nya sekarang 2 ditambah IJ. IJ-nya sekarang juga 2. 2 dikali 2. Oke. 2 dikali 2. A2 ditambah 2 dikali 2. Berarti kita dapatkan 6. Di sini I-nya plus 1 lagi. Lanjut perulangan berikutnya. Di perulangan ketiga. Berarti 6 ditambah 6. Oh, sorry. 6 ditambah IJ ya. Berarti 6 ditambah 3 dikali 2. Sama dengan 12. Lalu yang keempat. 12. Oh, kita lupa di sini ada I-nya tambah 1. 12 ditambah 4 dikali 2. Di sini 4 kali 2, 8. 12 ditambah 8. Sama dengan 20. Oke. I-nya berarti I-nya berarti sama dengan 5. Itu untuk perulangannya. Nah, tidak sampai situ. Kita juga melihat pola. Melihat pola dari perulangan ini gitu. Jadi kan untuk AJ lebih dari sama dengan 0. Itu kita perlu menentukan bahwa si XJ-nya ini. Kita melihat pola. Di sini ada 0, 2, 6, 12, dan 20. Ketika kita baca polanya. Maka kita dapatkan itu J pangkat 2 ditambah J. Misalkan untuk X di perulangan 1. X di perulangan 1 berarti sama dengan 2 kan. Nah, di sini J-nya 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Di plus 1 sama dengan 2. Berarti sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Itu untuk XJ-nya. Untuk IJ. Polanya lebih simple. Polanya itu J. Polanya J. Di plus 1. Jadi ketika misalnya J-nya 0. Berarti I-nya itu plus 1-nya. J-nya 1. I-nya plus 1-nya 2. Nah, itu langkah ketiga. Lalu kita masuk ke langkah keempat. Langkah yang agak cukup panjang. Yaitu Proving Correctness. Proving Correctness. Oke. Nah, di Proving Correctness ini. Sebenarnya ada beberapa langkah juga. Pertama kita mulai dari basisnya. Kayak tadi nih. Kayak langkah induksi. Basis atau base-nya. Ketika J sama dengan 0. Ya. Ketika perulangan sama dengan 0. Apakah yang kita tulis tadi itu udah benar? Berarti X0. Ya. X0. 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 Kita perubuktiin kan disini. XJ-nya J pangkat 2. Ditambah J. XJ-nya itu J pangkat 2. Ditambah J. Maka. X0-nya itu. Sama dengan. 0 pangkat 2. Ditambah 0. Sama dengan. 0. Nah. Sudah sesuai kan. Bahwa X0-nya itu 0. Nah. Untuk. I0. Itu. Sama dengan. J. Di plus 1. J-nya sama dengan 0. Plus 1. Maka I. I0-nya itu 1. Nah. Sudah sesuai juga nih. Sama. Itu untuk langkah basis pembuktiannya. Lalu kita masuk ke. Hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Buat hipotesis induksi ini. Ya. Kita cukup menuliskan. Apa yang kita. Tulis tadi. Di loop invariant. Jadi. Universal J. Lebih besar atau sama dengan 0. Lalu. Untuk. XJ-nya. Itu. Sama dengan J pangkat 2. Ditambah J. Lalu. IJ-nya. Sama dengan. J. Plus 1. Oke. Itu hipotesis induksi. Oke. Untuk induction step-nya. Di sini kan kita udah lihat. Ada. XJ plus 1. Nah. XJ plus 1 ini. Tadi kita udah definisiin. XJ. Itu kan J pangkat 2. Plus J. J. Nah. Berarti ketika. XJ plus 1. Nah. J pangkat 2. J pangkat 2 dan J-nya ini. Kita plus 1-in juga. Jadi. Hasilnya kayak gini. J. Plus 1. Pangkat 2. Ditambah. J. Plus 1. Lalu. Untuk. IJ plus 1-nya. Itu. Sama dengan. Berarti. J plus 1. Plus 1. Itu. Itu untuk induction step-nya. Ketika udah. Dapet induction step-nya. Lalu. Ini yang kita. Buktikan. Di RTP. Ya. Kita buktikan di RTP. Required to proof. Ini RTP-nya. Untuk. XJ. Plus 1. XJ plus 1. Kita buktikan. Dari. Ya. Dari. XJ. Plus. IJ. Dikali 2. Menjadi. Yang. Kita udah definisin. Di induction step. Oke. Kita menang. Ya. XJ-nya. XJ-nya. Kita ganti dari. Yang sesuai dengan hipotesis induksi. Jadi. XJ-nya jadi. J pangkat 2. Plus J. Ditambah. IJ. Itu. Adalah. J plus 1. Dikali 2. Nah. Lanjut. J pangkat 2. Tambah J. Ditambah. Ini. Kita kali masuk ke dalam. Itu berarti. 2J. Ditambah. 2. Nah. Ketika udah dapet. J pangkat 2. Plus J. Tambah 2J. Kita bisa pisahin. Biar. Dapet. Yang kita ingin cari. Yaitu. J plus 1. Pangkat 2. Di plus. J plus 1. Nah. Caranya gimana? Caranya coba kita. Kita kelompokin dulu nih. Yang ini. J pangkat 2. Plus. 2J. Ya. Plus. 1. Gitu. Plus 1. Nah. Kok plus 1. Terus satunya kemana? Ini kan 2 gitu. Nah. Disini kita bisa tambah nih. Tambah. J. Plus 1. Gitu. Jadi. J nya. Nah. Yang 2 ini kita pisah. Jadi. 1. Untuk bakal mengikut kesini. Satunya kesini. Nah. J pangkat 2. Plus 2. J plus 1. Itu kan kita. Bisa. Cari faktorisasinya. Berarti. Menjadi. J. Plus 1. Pangkat 2. Ditambah. J. Plus 1. Gitu. Nah. Ini udah sama nih. Berarti untuk. XJ. XJ plus 1 nya benar. Nah. Kita bisa buktiin lagi. Untuk. IJ plus 1. Nah. IJ plus 1. Disini. Yang di facts nya kita tulis. IJ plus 1. Nah. IJ nya kita ambil dari hipotesi induksi. J plus 1. J plus 1. Plus 1. Nah. Dari sini kita udah langsung. Dapat nih benar nih. Sesuai dengan induction step. Berarti. Untuk RTP. XJ plus 1. Dan IJ plus 1. Itu. Sudah benar. Lalu barulah kita masuk ke. Langkah terakhir. Yaitu. Langkah. Terminasi. Oh. Terminasi. Oke. Terminasi. Nah. Pada langkah terakhir ini. Kita ambil. From loop invariant. Oke. From loop invariant nya itu. Kita disini tulis IT. Ya. Biar. Tidak ambigu dengan J. Jadi IT. Itu sama dengan. T. Plus. 1. Ya kan. Sesuai yang ini. Sesuai induksi line step. Sesuai dengan yang dari loop invariant juga. IT sama dengan T plus 1. Nah. Maka kita mulai terminasi algoritmanya. Terminasi algoritma. Jadi. IT. Ya. T plus 1. Kita bisa ganti. Jadi. IT. Ini agak kebesaran ya. Ini kecilin ya. IT sama dengan. N plus 1. Nah. IT sama dengan N plus 1. Kita bisa ubah lagi. Ini bentuknya jadi IT. Sama dengan IT. Ya kan. IT sama dengan IT. Nah. IT. Kita sudah tadi definisiin. Sebagai T plus 1. Kita ganti lagi. Jadi T plus 1. Lalu ini balik lagi. Ke definisi yang. Di awal ini. Di terminasi algoritma. T plus 1. Sama dengan. N plus 1. Berarti. Ini kita pindah ruasin. Maka jadinya. T sama dengan N. Gitu. T sama dengan N. Kita masukkan. Kan disini. T sama dengan N. Kita masukkan disini. Ada. XT sama dengan. T kuadrat. Kita tambah T. Dari mana T kuadrat. Tambah T dari ini. Sama kayak tadi. Yang IT. Sama dengan T plus 1. Dari ini juga. Yang diganti itu. J nya jadi T. Disini juga sama. XJ jadi XT. XT sama dengan. T pangkat 2. Plus T. Maka berarti. Kita kekandrati dengan N. Maka jadinya. XT itu sama dengan. N plus 2. Plus N. Nah. Apa ini? Inilah yang sebenarnya. Kita cari di returnnya. Kan kita cari tadi. Return X. Tapi X itu. Ngembalikan apa sih gitu. Ngembalikannya ternyata. N pangkat 2. Plus N. Maka. Yang tadi kita belum isi nih. Di langkah pertama. Di klaim algoritmanya itu. Function ini itu. Mereturn apa. Dia mereturn. N pangkat 2. Plus N. Seperti itu. Nah. Kita masuk ke. Soal kedua. Ini ada function. N pangkat 2. Underscore iteratif. N integer. Integer. Oke. Soal ini. Ini algoritma versi iteratifnya. Dan akan dibahas juga. Nanti di. Oleh rakan saya di. Bab recursifnya. Oke. Di sini. Sama. Kita mulai dari klaim algoritma dulu. Klaim algoritma. Nah. Klaim algoritmanya apa. Klaim algoritmanya disini sebenarnya cukup jelas ya. Cukup jelas. Ada tertulis di soalnya. Kayak tadi. Kalau andaikan. Saya bilang di soal pertama. Karena tidak ada di. Soal dijelaskan. Dia meretunkan apa. Maka kita harus nyari dulu. Tetapi karena kita disini. Sudah didefinisikan. Bahwa si function ini mengembalikan nilai n pangkat 2. Maka. Klaim algoritmanya itu. Function. Return. N pangkat 2. Gitu lah. Nah. Setelah kita dapat claimnya. Kita lanjut ke. Bagian. Faktanya. Apa aja nih. Fakta yang ada. Nah. Yang kita dapat. Ada I sama dengan 2. S sama dengan 1. Dan juga A sama dengan 3. Sama seperti tadi. Tadi kita definisikan. IJ plus 1. Di sini. I nya itu. I plus 1. Berarti. Simpelnya. IJ plus 1. Lalu. SJ plus 1. Di sini. S plus A. Berarti. SJ plus AJ. Terakhir. AJ plus 1. A nya di sini. A plus 2. Berarti. AJ plus 1. AJ plus 2. Lalu kita mulai masuk. Ke. Langkah ketiga. Yaitu. Loop. Invarian. Loop. Invarian. Ada. Variable. J. Untuk. Variable perulangannya. Lalu ada. I. Ada S. Dan ada A. Oke. Untuk. Perulangan nolnya. Atau di kondisi awalnya. I nya sama dengan 2. S nya sama dengan 1. Dan A nya sama dengan 3. Untuk di perulangan pertama. Di sini. Kita mulai. Nah. IJ nya plus 1. Berarti. Di sini sama dengan 3. SJ plus 1 nya itu. SJ plus AJ. Berarti di sini 1. Ditambah 3. Eh. S. SJ plus AJ. Maaf. SJ plus AJ. Di sini 3 tambah 1. Berarti di sini 4. Untuk. AJ nya. Itu. AJ plus 2. Ya. AJ plus 1 nya sama dengan AJ plus 2. Berarti 3 ditambah 2. Di sini 5. Untuk perulangan kedua. Untuk I. Kita plus 1. Untuk S. Itu. Penjumlahan dari SJ dan AJ nya. Berarti 4 ditambah 5. Sama dengan 9. Lalu AJ plus 1 nya di sini. Adalah. AJ plus 2. Berarti 5 ditambah 2. Sama dengan 7. Untuk perulangan ketiga. I nya kita tambah 1. S nya. Penjumlahan dari SJ dan AJ. Berarti 9 ditambah 7. Sama dengan 16. Lalu untuk A nya. Itu. AJ di plus 2. Berarti 7 ditambah 2. Sama dengan 9. Terakhir. Untuk perulangan keempat. Ini kita tambah 1 lagi. Untuk S nya. Berarti 16 ditambah 9. Sama dengan 25. Lalu untuk A nya. 9 ditambah 2. Berarti sama dengan 11. Oke. Di sini kita bakal. Dapat polanya. Jadi untuk AJ. Lebih dari sama dengan 0. Untuk I J nya. Ya. Untuk I J nya. Itu. J plus 2. Ya. Bisa kita lihat. Perbedaan dari J dan I nya itu. Selisih 2. Maka untuk. Persamaannya. Untuk I J itu. Sama dengan J plus 2. Untuk S J. Ya. Untuk S J. Di sini. Ada 1. 4. 9. 16. Dan 25. Untuk S J nya. Kita dapat. Pola. J plus 1. Di pangkat 2. Betul. J plus 1. Di pangkat 2. Misalnya di sini. Untuk J. Untuk perulangan 1. J nya sama dengan 1. 1 di plus 1 sama dengan 2. 2 di pangkat 2 sama dengan 4. Nah. Atau untuk yang ini. 2. 2 di plus 1 sama dengan 3. 3. Pangkat 2 sama dengan 9. Nah. Lalu untuk A J nya. Untuk A J nya itu. Modelnya 2. Dikali J. Plus 1. Plus 1. Misal untuk J nya sama dengan 1. Itu berarti A nya 5 ya. A nya 5. Berarti 2. Dikali 1. Plus 1. Di sini berarti. 1 plus 1 kan 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Di plus 1 sama dengan 5. Nah. Kita dapat nih. Itu untuk persamaan. IJ. SJ. Dan AJ. Lalu. Barulah kita bisa masuk. Ke langkah keempat. Yaitu. Correctness proof. Atau proving correctness. Ya. Kita membuktikan di sini. Proving correctness. Mulai dari. Basisnya dulu. Dari base nya. Untuk. J sama dengan 0. Kita coba. Untuk. I0 nya. Ya. Untuk I0 nya. Di sini. Kita dapat. 1. Plus 1. Sama dengan 2. Untuk. S0. Ya. Untuk S0 itu. Untuk S0 nya. Kita dapat. 0. Plus 1. Di pangkat. 2 ya. Kan. J plus 1. Di pangkat 2. J nya. Sama dengan 0. Lalu. Di plus 1. 0. Tambah 1. Pangkat 2. Berarti. 1 pangkat 2. Sama dengan 1. Dan untuk. A0 nya. Untuk A0 nya itu. Kita dapat. 2. Dikali J. Plus 1. Di plus 1. Berarti. 2. Dikali. 0. Plus 1. Plus 1. Di sini berarti. 0 plus 1. Sama dengan 1. 2 dikali 1. Sama dengan 2. 2 plus 1. Sama dengan 3. Nah. Berarti. I0 nya 2. S0 nya 1. A0 nya 3. Sesuai dengan. Fakta yang. Sudah ada. Lalu. Kita masuk ke. Induction hypothesis nya. Induction hypothesis. Kita tulis ulang lagi. Yang ada di loop invariant. J. Lebih besar. Sama dengan 0. Lalu. IJ. J plus 2. SJ. J plus 1. Pangkat 2. Lalu. AJ. 2. Dikali. J plus 1. Plus 1. Lalu. Untuk induction step nya. Induction. Oh. Induction step. Nah. Untuk. IJ plus 1. Itu. Sama dengan. Nah. Yang J nya. Ya. Yang J nya. Kita plus 1. Jadi. J plus 1. Plus 2. Untuk. SJ plus 1. Itu. Sama dengan. J plus 1. Plus 1. Pangkat 2. Untuk. AJ. Plus 1. Itu. Sama dengan. 2. Dikali. J plus 1. Ini kita tambahkan kurung lagi. Plus 1. Plus 1. Oke. Kita udah dapet induction step. Inilah yang kita perlu cari pembuktian nya. Mungkin biar gampang. Nah. Disini aja RTP nya. Disini ya. RTP. Oke. Kita mulai dari pembuktian. IJ. IJ. Plus. 1. Ya. IJ plus 1. IJ plus 1. Disini. Sama dengan. IJ. Plus 1. IJ nya apa? IJ nya. Kita dapat. J plus 2. Kita ganti disini. J plus 2. Plus 1. Nah. J plus 2. Plus 1. Atau. Kita bisa tulis juga. J plus 1. J plus 1. Sama. Tambah 2. Ya. Sama. Jadinya lebih sesuai dengan indeks yang setiap yang dicari. Berarti untuk IJ plus 1. Sudah tepat. Lalu untuk SJ plus 1. Itu. Sama dengan SJ. Plus AJ. Untuk SJ nya sendiri. Itu. Disini ya. SJ nya itu. J plus 1. Pangkat 2. Untuk AJ nya. Itu. 2 dikali. J plus 1. Plus 1. Nah. Kita perlu. Selesaikan dulu ini faktorisasinya. Dapatnya itu. J pangkat 2. Ditambah 2J. Ditambah. 1. Lalu kita. Kali ke dalam. Untuk menyelesaikannya. 2 dikali J. 2J. 2 dikali 1. Sama dengan 2. Di plus 1. Oke. Kita kelompokkan dulu. Jadi. J pangkat 2. Lalu. 2J plus 2J. Sama dengan 4J. Oh. Sama dengan 4J. Lalu. Yang konstanta. 1 plus 2 plus 1. Sama dengan. 4. Ya. Jadi. J. Pangkat 2. Ditambah 4J. Ditambah 4. Dengan balik seperti ini. Kita bisa. Faktorisasikan. Menjadi. J. Plus 2. Pangkat 2. Sama ya. Sama berarti. J plus 1. Plus 1. Itu sama dengan. J plus 2. Pangkat 2. Lalu. Untuk. AJ plus 1. Untuk. AJ plus 1. Itu. Ada. AJ plus 2. Dari facts nya. AJ plus 2. AJ nya itu. 2 dikali J plus 1. Plus 1. 2 dikali J plus 1. Plus 1. Di plus 2. Kali ke dalam. 2J. Ditambah 2. Ditambah 1. Ditambah 2. Berarti. Sama dengan. Sama dengan. 2J. Ditambah 4. Ditambah 1. Ya. Kenapa kita bentuk seperti ini? Biar. Kita dapat. Ubah dalam bentuk 2. Dikali J. Plus 2. Plus 1. Seperti itu. Ini. Apa. Sudah sesuai sama yang ini. Yang AJ plus 1. Nah. Kita udah buktiin. IJ plus 1 nya benar. SJ plus 1 nya benar. Dan AJ plus 1 nya benar. Lalu. Maka kita masuk ke. Langkah terakhir. Yaitu langkah terminasinya. Langkah terminasi. Karena kita udah dapet claim nya. Yaitu N pangkat 2. Maka. Sudah. Sebenernya lebih jelas. Hasil dari terminasi ini. Jadi. Kita tulis. Jadi. From loop invariant nya. From loop invariant. Kita dapet. IT. Sama dengan. T plus 2. Lalu. Mulai di terminasi. Algoritmanya. IT. Sama dengan. N plus 1. Di sini. T nya sama dengan N. Sama yang tadi. IT sama dengan IT. Lalu. Kita ambil definisi di awal. IT sama dengan. T plus 2. IT sama dengan. N plus 1. Jadi. T plus 2. Sama dengan. N plus 1. Lalu kita pindah ruaskan. Pindah-pindah ruaskan. Jadi. T. Itu sama dengan. N. Minus 1. Oke. Belum berhenti sampai itu. Kalau kita lakukan. Dia mereturnkan S ya. Dia mereturnkan S. Berarti. ST. T plus 1. Pangkat 2. Sesuai dengan induction stepnya. J plus 1. Pangkat 2. J nya kita ganti di sini. Dengan T. ST sama dengan T. T plus 1. Pangkat 2. Nah. T nya kita ganti dengan. N kurang 1. Jadi. N kurang 1. Plus 1. Pangkat 2. Karena N kurang 1. Plus 1. Jadinya 0 ya. Jadinya. N. Pangkat 2. N. Pangkat 2. Sudah sesuai dengan. Klaim awal. Dan klaim awal ini. Sudah sesuai juga. Dengan soalnya. Jadi. Seperti itu. Contoh pembahasan soal. Untuk. Soal. Soal. Correctness proof. Di. Iteratif algorithm. Berikutnya. Untuk pembahasan. Soal. Di. Recursive algorithm. Akan dilanjutkan. Oleh. Rekan saya. Baik. Sekian. Terima kasih. Kami dari kelompok keempat. Saya pengajar. Fad. Dan juga rekan saya. Sebagai pengajar. Yaitu ikhlas. Lalu. Ada editor video ini. Yaitu Rian dan Rizky. Dari kelompok keempat. Semoga kita lakukan. Terima kasih. Dan mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata. Wabillahi itafiq wassada. Semoga sampai kemurah. Matulahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Iqlas Al-Harifin. Saya akan menjelaskan. Lanjutan dari teman saya sebelumnya. Untuk bagian. Correctness proof. Pada algoritma. Rekursive. Untuk langkah-langkah. Dari correctness proof. Algoritma rekursive ini. Hanya terdapat. Dua langkah. Utama. Yaitu. Klaim algoritma. Menentukan klaim algoritma. Dan. Pembuktian. Induksi matematis. Untuk langkah-langkah. Correctness proof. Algoritma rekursive. Memang lebih sedikit. Daripada. Algoritma iteratif sebelumnya. Sehingga. Akan lebih mudah. Dalam pengerjaannya. Untuk. Induksi matematis ini. Terdapat. Tiga langkah lagi. Di dalamnya. Yaitu. Basis. Induksi. Basis. Hipotesi. Dan. Langkah induksinya. Untuk lebih jelasnya. Langsung saja. Kita percetkan. Pada soal berikut. Nah. Disini terdapat. Sebuah algoritma. N. Pou. Recursive. N. Algoritma ini. Mengklaim. Bahwa. Akan mengembalikan. Nilai. Kuadrat. Untuk. Nilai. Semua nilai. N. Lebih dari. Sama dengan. Satu. Ini adalah. Klaim. Dari algoritmanya. Dan. Setelah kita dapatkan. Klaim. Algoritma. Maka. Langkah selanjutnya. Adalah. Melakukan. Induksi matematis. Pada induksi matematis. Langkah pertamanya adalah. Pemukian basis. Dimana kita ambil. N sama dengan 1. N sama dengan 1 ini. Kita masukkan. Ke algoritma. Maka akan masuk ke dalam. N sama dengan 1. Dan akan mengembalikan. Nilai 1. Nilai 1. Nah. Satu ini. Sama dengan. Nilai n. N sama dengan 1. Dikwadratkan. Sehingga. Pada langkah basis ini. Terbukti benar. Selanjutnya adalah. Hipotesis. Pada langkah ini. Kita asumsikan. N sama dengan. M lebih dari. Satu. Kita asumsikan. Bahwa. Untuk. 2M. Min 1. 2M. Min 1. Ditambah. N. Po 2. Rekursif. N. Ini harusnya M. Min 1. Sama dengan. M kuadrat. Adalah benar. Nah. Jika. M nya adalah benar. Maka. Untuk. M. Plus 1. Untuk. M plus 1. Haruslah. Benar juga. Disini. Kita masukkan. M plus 1. Kedalam. M yang. Sebelumnya. Ini adalah. M. Maka. Didapatkan. 2M plus 1. Min 1. Ditambah. N po 2. Rekursif. M plus 1. Min 1. Dan. Didapatkan. 2. 2M. Plus 1. Ini adalah. Plus 1. Ditambah. N po 2. Rekursif. Sama dengan. M plus 1. Kuadrat. Nah. Persamaan ini. Selanjutnya. Akan dibuktikan. Pada langkah. Induksi. Nah. Setelah kita dapatkan. Persamaan ini. Dari. Hipotesis. Maka. Kita buktikan. Kebenarannya. 2M plus 1. Ditambah. N po 2. Rekursif. M. Sama dengan. 2M plus 1. Plus. M kuadrat. 2M plus 1. Adalah. Dari. Nilai ini. Dan. M kuadrat. Kita dapatkan. Dari. Hipotesis. Sehingga. Ini adalah. Hasil. Dari. Hipotesis. Selanjutnya. Kita faktorkan. 2M plus 1. Plus. M kuadrat. Sehingga. Didapatkan. M plus 1. Kali. M plus 1. Atau. Sama dengan. M plus 1. Kuadrat. Nah. M plus 1. Kuadrat ini. Sudah. Sama dengan. Yang ingin kita buktikan. Sebelumnya. Sehingga. Langkah induksi ini. Membuktikan. Bahwa. Asumsi. Untuk. M plus 1. Juga benar. Maka. Algoritma. Fungsi. M. N. Pou. 2. Recursif. N. Ini. Benar. Nah. Untuk. Contoh selanjutnya. Ada satu contoh lagi. Di sini. Kita. Punya. Algoritma. Fibonacci. N. Algoritma ini. Mengklaim. Bahwa. Untuk. N. Lebih dari sama dengan 0. Akan. Mengembalikan. F. N. Yaitu. Suku ke N. Dari baris Fibonacci. Misalnya. Fibonacci ini. Kita punya. Deret. Bilangan. 0. 1. Maka deret selanjutnya adalah penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Yaitu. Ini adalah 1. Kemudian kita jumlahkan 2 ini. Menjadi 2. Kita jumlahkan lagi. Menjadi 3. Dan 5. 8. Dan seterusnya. Setelah kita dapatkan claim-nya. Maka. Langkah selanjutnya adalah. Induksi matematis. Yang pertama adalah basisnya. Disini. Kita. Ambil. N. Sama dengan 0. Kita masukkan. 0 ini. Dalam algoritma Fibonacci. Maka akan masuk ke dalam if. Dan akan mengembalikan nilai n. Atau sama dengan 0. Sehingga meretun. 0. Atau sama dengan F0. Maka. Langkah basis ini terbukti. Langkah selanjutnya adalah hipotesis. Di langkah ini. Kita asumsikan. Untuk. N. Sama dengan. M. Lebih dari 1. M. Lebih dari 1. Kita masukkan. M nya. Dan kita asumsikan. Bahwa untuk M. Untuk semua M. Adalah benar. Sehingga. Perlu dibuktikan juga. Atau. Required to prove. Untuk. M plus 1 nya. Kita masukkan. M plus 1. Ke dalam. Sini. Maka kita dapatkan. Untuk kita buktikan. Sebenarnya. Pada langkah. Induksi. Fibonacci. Fibonacci. M plus 1. Sama dengan. M plus 1. Kita buktikan. Kita. Mendapatkan. Fibonacci. M. Min 1. Dicampai. Fibonacci. M. Ini kita dapatkan. Dari algoritma. Di atas. Algoritma ini. Kita masukkan. M plus 1. Kedalam algoritmanya. Maka akan. Masuk ke dalam. L. Dan. Meriturn. Fibonacci. M plus 1. Ini adalah. N nya kita masukkan. M plus 1. Dikurang 2. Sehingga. Fibonacci. M. Min 1. Ini adalah. Fibonacci. N. Min 1. N nya kita masukkan. M plus 1. Dan. Dikurangnya 1. Sehingga. Kita dapatkan. Fibonacci. M. Sama dengan. Ini kita dapatkan. Dari hipotesis. Fibonacci. M plus 1. Adalah. F. M. M. Min 1. Adalah. Min 1. Dan. Fibonacci. M. Adalah. F. M. Ini kita dapatkan. Dari hipotesis. F. M. F. Min 1. Ditambah. F. M. M. Sama dengan. F. M. Plus 1. Ini kita dapatkan. Dari definisi. Fibonacci. Sebelumnya kita tahu. Bahwa. Fibonacci ini. Adalah penjumlahan. Dari bilangan. Dari dua bilangan. Sebelumnya. Misalnya kita punya. 0. 1. Selanjutnya kita punya. 1. Ini kita punya. 2. Seperti ke 5. Dan terusnya. Nah. Kita misalkan. M nya adalah. Di dua ini. M. Maka. 1 adalah. M min 1. Dan. M plus 1 nya adalah. 3. Jika. M min 1 ditambah. M. Maka. Akan menghasilkan. M plus 1. Di sini kita. 1 ditambah 2. Sama dengan. 3. Kita dapatkan. F. M plus 1. Ini sudah sama dengan. Yang kita ingin buktikan. Di sini. Sehingga. Algoritma ini. Terbukti benar. Kurang lebih. Seperti itu. Untuk. Correctness proof. Pada. Algoritma. Rekursif. Kurang lebihnya. Saya. Mohon maaf. Dan. Hati perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.